Ayo kita lanjutkan Apakah menjual itu halal Itu bisa Tapi karena disini ada dua isim Allah dan albaik Jadi enggak mungkin dia halang Karena halakan Fi'il lazim Fi'il lazim Jadi enggak mungkin muncul Objek atau muncul mafulun Mahfulun bih dari fi'il yang lazim Kan gitu Nah oleh karenanya Sini hamzahnya hamzah Hamzah af'ala Hamzah af'ala yang berfungsi untuk Memuta'adikan Ya hamzah af'ala yang berfungsi untuk Memuta'adikan Kalau halak halal Kalau ahallah Menghalalkan Tidak menghalalkan Nah maksudnya hamzahnya bukan hamzah Istifham Bukan hamzah Fi'il Tapi hamzah af'ala Hamzah pada wazan Af'ala untuk Makna Memuta'adikan Dari halal Halal Ahal menjadi Menghalalkan Sehingga nanti ada fa'il dan Maf'ulun bih Nah gitu Mana fa'ilnya Allahu Ya kan Mesti ada Ada marfuknya Allahu adalah Fa'il Teru'al baik apa Maf'ulun bih Nah jadi intinya kan Intinya kita itu Apa ikhwah Bisa bijaksana Bisa apa Menempatkan pada tempatnya Nah gitu kan Ini itu bisa menempatkan pada Tempatnya Jadi kalau kamu penghasilannya Seketewu ya Fi'il yang nganggu Kan gitu Petun puluh limau Si'il yang nganggu Fi'il kan gitu Ini kok ada Hamzah Ada halang Ada Allah Ada Albaik Bagaimana yang mengatur Kan gitu Mana yang pas Kan demikian Jadi ini begitu Makanya sekalipun itu Nanti Gundul Nah gitu kita bisa Bisa mengerti Karena apa Justru dalam rangka Menempatkan pada Tempatnya Pas Oh ini pasnya adalah Ahal Allahu Al-Bay'ah Ahal Allahu Al-Bay'ah Gitu Nah itu memang rahasia Ya gitu ya Rahasia dan kehebatan Basar Begitu Makanya kok tanpa Harokat bisa Ngerti Karena apa Sudah dilatih Jadi orang itu apa Bijaksana Ini baru kepada Kata pun bijaksana Lagi kepada Anak-anak ya Harus bijaksana Dan nanti Kita akan terbiasa Gitu Memang makanya Bahasa Arab itu Allah turunkan Agar manusia Berakal Agar berakal Agar paham Memang Dengan Bahasa Arab Bergaul Bijaksana Bisa Menempatkan Di tempatnya Masing-masing Kalau ini salah Tempat akan Menyimpang Akan tahu Ini Enggak Enggak Pas maknanya Enggak lurus Kan begitu Ya Ikhwatifillah Rahimani Warahimakumullah Disini dibaca Ahalallahu Al-Bay'ah Tidak mungkin Hanya Hala Hamzahnya Istibham Enggak mungkin Karena apa Hala itu Lazim Enggak bisa Muncul Allah dan Al-Bay'ah Yang dia adalah Disini tentunya Tentunya yang Pokok adalah Marfok dulu Karena Enggak mungkin Satu kalimat Tanpa Tanpa Marfok Kalau Fikliah Enggak mungkin Ada Kalimat Tanpa Tanpa Fakil Atau Tanpa Naibul Fakil Tentu Kalau dia Fikliah Harus ada Fakil Nanti Kita namanya Prioritas Prioritas Dalam Bijaksana Menyusun Menempatkan Posisi Menempatkan Posisi Begitu Posisi Pertama Itu Dipegang oleh Siapa Dipegang oleh Marfuat Dipegang Isim-Isim yang Isim yang Marfuat Mesti Isim yang Marfuat Itu Mesti Mengisi Posisi Ya Mesti Posisi Begitu Jika dia Ismiah Ya mungkin Mubtada Khobar Kan gitu Kalau dia Fikliah Maka Fahil Fahil Mesti Ada posisi Dulu Kita Menata Pada Posisinya Masing-masing Untuk kita Bijaksana Kan gitu Ya Iya Dia Dia rukunnya Dia rukun Kalau bilang Anggota inti Boleh Kalau Istilahnya Ya rukun itu Apa rukun itu Iya Rukun itu Harus ada Rukun itu Bagian Yang Jika tidak ada Maka bangunannya Roboh Itu namanya Rukun Jadi Bagian Bagian Suatu Hal Yang Dia harus Ada Jika tidak ada Bangunannya Rusak Namanya rukun Kayak rukun iman Berarti apa rukun itu berarti Apa rukun iman Bagian dari Iman Yang jika itu Hilang Maka imannya Rusak Roboh Itu namanya Rukun Iman Kan gitu Rukun iman begitu Makanya Kita harus Harus rukun Ya Rukun juga Sama Kita Harus Rukun Makanya rukun itu Kalau Sampai Kita berbatas-bantahan Nanti apa Kita akan Hilang kekuatan Ya kan Hilang kekuatan Akan rusak Kalah Karena tidak rukun Kita berbatas-bantahan Sendiri Maka dalam Adab Islam Kita walaupun Menang Maka Dianjurkan Tidak Enggak Debat Iya kan Enggak Debat Kalau kita menang Enggak Debat Karena itu Enggak Bagus Kalau kita Hilang Kerukun Nanya Kan Itu Ikhfati Fillah Warahimani Warahikmullah Jadi ini kita Supaya Bisa Hikmah Di situ Bisa Hikmah Maka Kita tata Bagaimana Ini menatanya Adalah Fi'il Akhalla Allah Sebagai Fa'il Al-baik Mafulun Bi' Itu Akhal Allahul Bay'ah Allah Telah Menghalalkan Jual Beli Ya kan Allah Telah Menghalalkan Jual Beli Walaupun Dalam Jual Beli Ada yang Ada yang Laba Jadi yang Laba Enggak Ndolim Kamu kok Laba Banyak Ndolim Kamu Enggak Itu Dihalalkan Oleh Diyata Allah Diyata Adalah Ahal Allahul Bay'ah Itu Emang Laba Yang Allah Halalkan Laba Dari Jual Beli Ahal Allahul Bay'ah Itu Laba Yang Boleh Laba Yang Dihalalkan Emang Dadarnya Apa Ahal Allahul Bay'ah Ya kan Itu Ya Mau Laba 5% Atau Mau Laba 10% Atau Lebih Yang Penting Saling Ridho Ya kan Dan Masih Laku Dengan Saling Ridho Ya Silahkan Itu Dihalalkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ahal Allahul Bay'ah Ya Apa Yang Laba Tapi Enggak Boleh Ribah Ya Betul Itu Ribah Ribah Juga Juga Laba Tapi Laba Yang Diharamkan Oleh Dia Subhanahu Wa ta'ala Apa Besarapnya Besarapnya Wa harroma Arribah Wa harroma Arribah Itu jumlah Apa ya Jumlah Fikliah Mana Fikilnya Harroma Mana Marfoknya Marfoknya Berupa Berupa Fa'il Ya Kan Karena Marfoknya Berupa Apa Marfoknya Berupa Fa'il Fa'ilnya Apa Domirun Mustad Dir Dimana Di Harroma Takdirnya Apa Kembali Allah Ya Itu berarti Sudah Sudah Pinter Berarti Apa Apa Jarinya Pinter Itu Jarinya Mustadir Tahu Itu Pinter Tidak Kelihatan Tapi Tahu Itu Namanya Pinter Kalau Kelihatan Ngerti Kan Wajar Kalau Kelihatan Gak Ngerti Kebangetan Lah Kan Kebangetan Kalau Kelihatan Wajar Kelihatan Ngerti Wajar Kalau Enggak Nampak Ngerti Pinter Itu Namanya Gitu Namanya Pinter Jangan Lupa Lagi Harom Arifah Allah Mengharamkan Jadi Walaupun Tahu 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 Takdirnya Allah Telah Mengharamkan Arifah Kan Itu Ya Arifah Eropnya Apa Yohwa Nasob Kenapa Nasob Mafulun B Kenapa Arifah Mafulun B Kenapa Arifah Mafulun B Ya Dia adalah Isim Yang Dikenai Pekerjaan Oleh Fa'il Isim Yang Dikenai Oleh Pekerjaan Fa'il Fa'ilnya Siapa Allah Pekerjaannya Apa Haroma Ya kan Apa Isim Yang Dikenai Oleh Haroma Allah Arifah Kan Arifah Adalah Mafulun B Kan Gitu Caranya Menggunakan Kaidah Ya Gitu Ya kayak tadi Itu juga sama Ahal Allahul Baik Al Baik Sini Eropnya Apa Nasob Kenapa Nasob Kok Maful B Kenapa Karena Dia adalah Isim Yang Dikenai Pekerjaannya Fa'il Siapa Fa'ilnya Allah Pekerjaannya Apa Ahal Apa Yang Dikenai Oleh Ahal Allah Al Baik Ya kan Gitu Makanya Al Baik Adalah Mafulun Bi Itu Dia Mafulun Bi Ya Eropnya Apa Itu Maful Bi Eropnya Nasob Ya Kalau Yang Dikenai Pekerjaan Eropnya Nasob Kalau Yang Bekerja Ro'va Ya kan Itu Kalau Yang Nganggur Nganggur Jer Kan Cuman Nyandar Mudup Ileh Cuman Nyandar Bergantung Ke Orang Lain Itu Jer Di Bawah Dia Kalau Pelaku Di Atas Pelaku Di Atas Dia Marfuk Ya kan Dumah Itu Kalau Yang Dikenai Pekerjaan Tengah Ya Mafulun Di Nasob Ya Gitu Itu Juga Sama Itu Juga Melatih Paham Itu Paham Kehidupan Ya kan Gitu Sama Jadi Kalau Kamu Pengen Mulia Ya Jangan Nganggur Lah Jangan Bersandar Gitu Kalau Nyandar Itu Anak Kecil Terus Gak Apa Tinggal Nangis Tinggal Nangis Anak Kecil Gitu Udah Gede Ya Kerja Sendiri Biar Kamu Nanti Mulia Kan Itu Failah Begitu Sama Ahal Allah Al Baik Wa Harma Arriba Ya Apa Dia Nasob Apa Alamatnya Fathah Kenapa Isimufrod Ya kan Arriba Tadi apa Eropnya Nasob Kenapa Apa Tanda Nasobnya Arriba Tanda Nasobnya Apa Nah Ini Memang Belum Pinter Ya Memang Gak Kelihatan Masalahnya Ini Wajar Kalau Belum Tahu Fathah Mukot Daroh Apa Nasobnya Fathah Mukot Daroh Jangan Fathah Nyabak Gak Bisa Fathah Yang Ada Dimana Di Atas Alif Alif Ya cuman Alif Nggak Bisa Fathah Ya Alif Nggak Bisa Fathah Kenapa Nggak Bisa Fathah Ya dia Udur Namanya Udur Namanya Dia Udur Untuk Fathah Dia Udur Dia Udur Jadi Ada Sebabnya Udur Kalau Yarmie Roma Yarmie Yaknya Apa Yarmie Sukun Asalnya Apa Yarmie Kenapa Dia Sukun Kok Nggak Domah Karena Sikol Karena Berat Adasanya Karena Berat Jadi Kalau Muatannya Keberatan Ngapain Diam Kan Sukun Itulah Kalau Kita Keberatan Muatan Ngapain Diam Nggak Boleh Marah Nggak Boleh Dibuang Jangan Gerak Nanti Merusak Kan Diam Udah Itu Kalau Keberatan Diam Itu Diam Sampai Kapan Ada Solusi Sampai Ada Solusi Sampai Ada Bantuan Kan Gitu Itu Itu Kalau Berat Itu Solusinya Apa Diam Bahasa Arabnya Sukun Kan Itu Arabnya Sukun Kan Itu Diam Dulu Berat Diam Dulu Kan Itu Ini Ini Kalau Aribah Namanya Udur Namanya Udur Ya Ribah Nasob Alamatnya Apa Fathatun Mukot Darah Di Atas Alif Karena Memang Di antara Kemudahan Bahasa Arab Itu Satu Kata Adalah Penyusun Apa Secara Umum Tiga Fak Ain Lam Ya Kan Itu Kan Ribah Kan Rok Fak Bak Ayin Lam Alif Makanya Tandanya Nasob Jangan Di Rok Jangan Dibak Bak Itu Masih Masih Ayin Sementara Tanda Nah Bukan Dimana Dilam Ya Kan Harokat Huruf Terakhir Apa Itu Lam Ya Kan Dilam Fiilnya Nah Lam Fiilnya Alif Sehingga Nasobnya Adalah Fathatun Mukot Darah Ya Kenapa Mukot Darah Tadi Kenapa Mukot Darah Isim Maksur Ya Isim Maksur Tahu Udur Ya Karena Udur Atau Isim Maksur Nah Isim Maksur Ya Itihwah Dia Ta'ala Allah Menghalalkan Jual Beli Dan Mengharamkan Riba Ini sama-sama Pertambahan Pertambahan Hasil Ya kan Pertambahan Hasil Sama-sama Laba Tapi beda Antara Labanya Jual Beli Sama Labanya Riba Labanya Riba Allah Haramkan Labanya Jual Beli Allah Menghalalkan Menghalalkan Walaupun Labanya Jual Beli Melebih Labanya Riba Ya Tetap Halal Tetap Halal Asal Jual Beli Yang Sari Kerido Kan Itu Kan Contoh Yang kedua Yakhwah Yang kedua Jumlah Apa Itu Bukan Ismiah Ya Enggak Bisa Ismiah Enggak Bisa Ismiah Enggak Bisa Karena Yatulubu Adalah Fiil Kecuali Ada ketahuan khusus Yatulubu Apa Nama Orang Tapi kan Itu Kita Belum Tahu Keterangannya Nama Orang Kan Ada Nama Orang Nama Orang Bisa Kalau Yajid kan Mungkin Fiil Mungkin Nama Orang Tapi Juga Sering 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 Mana Sering Fiil Sering Fiil Sering Fiil Sering Fiil Karena Fiil kan Banyak Yang Mengerjakan Banyak Yang Bertambah Yajid Tapi Enggak Banyak Orang Bernama Yajid Sering Fiil Pasti Memang Hukum Asalnya Adalah Fiil Ya kan Yajidu Dia Fiil 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 Yatlu Fiil 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 Dibaca Dibaca Apa Fiilnya Yatlu Ya Yatlu Apa Yatli Kenapa Yatlu Bukan Yatli Ini Ini Udah hafalan, dia bab Bab berapa? Bab satu, memang ada enam bab Kita harus hafal memang itu Ada enam bab kan ada bab Ada bab Nasoro Ada bab Doroba Ada bab Ya belum Fataha dulu Fataha ada bab Sami'ah ada bab Ya sama lah Alimah kan sama dengan sami'ah dari Alimah ada bab apa lagi? Hasibah, terakhir bab Hasunah Nah Tolaba ikut bab apa bang? Ikut bab Nasoro Bab Nasoro berarti Nasoro yang suruh Tolaba Yadlu ya kan Yadlu Tolaba yad Yadlu Yadlu Nah Yadlu Jadi Yadlu itu apa? Hafalan Iya kan? Itu hafalan Yadlu Kalau Yadlu Bu 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 nya apa? Marvo Ya Marvo Tapi Antum Udah belum? Belum ya? Belum ya Tapi Memang hukum asalnya apa? Marvo Jadi Fi'il itu hukum asalnya apa? Marvo Jadi fi'il semuanya marvo Ya Hukum asalnya begitu Kecuali ada yang menasopkan atau Menjazimkan Jadi kalau gak ada yang menasopkan Tidak ada yang menjazimkan Semua fi'il hukumnya apa? Marvo Ya Marvo Gitu Ya Dia tetap Maaf Nanti tetap Mabni Berarti 5 kali Rock in Berarti tetap begitu nanti Hukum asal tetap Marvo Cuma dia 5 kali Rock in Karena Mabni Jadi gitu Kalau Fi'il Fi'il mawbi Ya Itu ikhwah Yadulubu Udah ya ketemu Yadulubu ya Dia fi'lun Mudore Ikut bab nasoro Maka membacanya Yadulubu 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 itu Lazim atau muta'adi Muta'adi Ya kan Berarti Kalau muta'adi Berarti Amalnya Berapa Fi'il kan punya amal Namanya fi'il Punya amal Punya pekerjaan Apa pekerjaannya Apa amalnya Berarti ya Merofakkan marvo Ya kan gitu Semua fi'il Merofakkan marvo Ya kan gitu Merofakkan marvo Apa marvo Kalau maklumnya Kalau maklum Fa'il Kalau majuhul Na'ibul fa'il Merofakkan marvo Dan Menasobkan Maf'ulun Bi' Ada dua Berarti gitu Yaudah itu dua dibagi aja Itu Dibagi itu Mana fa'ilnya Al-aqil Maka al-aqil Iqropnya Marvo Sebagai Fa'il Kenapa Aqil Sebagai fa'il Isim Cirinya Apa makna fa'il Kemarin Di dalam buku Isim Setelah Iqil Ya kan gitu Ya gitu Itu memang Dimengerti Begitu ya Dia isim Ya kan Isim yang Jatuh setelah Fi'il Mabni Maklum Sebagai pelaku Pelakunya Ya kan itu Sebagai pelakunya Nah itu Sebagai pelakunya Maka Dia marvo Namanya pelaku ya Mulia kan itu Marvo Duh Mah kan gitu Dia pelakunya Dia isim Dimarvo Kan Ya kan Derofakkan Karena jatuh Setelah fi'il Mabni Maklum Dan sebagai Pelaku Itu kan Sebagai pelaku Nah itu Dia marvo Nah itu Dia yang diposisikan Rofak Dia yang diatas Karena pelakunya Maka Al-Aqlul adalah Marvo ya Fa'il Tanda marvo Tanda marvo Tanda marvo Tanda marvo Karena Mufrat Tinggal Maf'ul bihnya Dari yat lupu Mana maf'ul bihnya Al-ilmah 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 maf'ulun B Kalau ini harus tahu Kalau gak tahu Kebangetan Karena apa Cuman Cuman ada satu Dan kelihatan Ya dong Udah iya Udah cuman Satu Kelihatan Dikasih Alamat Lagi Nah Masa gak tahu Gimana Coba Tapi Jangan sampai Lupa Di penak Terus Orang Gatik Itu yang bahaya Di penak Itu dunia Bersyukur Tahu diri Harus berserta Tahu diri Oh diperhatikan Betul Ini untuk latihan Ini untuk latihan Untuk mencermati Oh yang seperti ini adalah Maf'ulun Maf'ulun bihnya Cermati Kenapa maf'ul bih ya Jangan lupa Cermati Perhatikan Begitu Oh ini Maf'ul bihnya ini Sebagai dekat dicorek Tapi saya harus tahu Kenapa maf'ul bih ya Oh dia adalah Isim Yang dikenai Pekerjaannya Fa'il Jangan dilupakan Itu Jangan Kenapa maf'ul bih Ada corek E Jangan ada coreknya Itu hanya untuk Alamat Untuk latih kita Kan gitu Jadi kita harus Kembali ke maknanya Maknanya apa Oh isim Yang dikenai Pekerjaannya Fa'il Gitu loh Kan gitu Itu namanya Maf'ulun bih Gitu Jangan digambang Malah sampai na'e Itu repot Enggak pas hilang alamati Bingung Enggak perhatikan Oh mana ya Ini mana maf'ul bihnya Kan itu kan Ya Apa artinya ikhwah Orang yang berakal Mencari Ilmu Ya Ya ini bukan Al-Quran Ya Bukan hadis Tapi ini perkataan Yang benar ya Benar gak itu Betul Iya Orang yang berakal Itu mencari Ilmu Betul gak Kenapa Orang bapak Mencari ilmu Orang berakal itu kan Memperhatikan akibat Mencari masalah Di kemudian Hari Nah untuk sukses Di kemudian hari Agar akibatnya Bagus Kan harus pakai Pakai cahaya Ya kan gitu Pakai cahaya Kalau kita Gelap-gelapan Nekat Nanti Akibatnya di belakang Kan bahaya Iya kan Nanti malah Mapsadat bukan Bukan masalahat Gak berakal Namanya Kayak antum sekarang Berakal gak antum Berakal gak antum Buktinya apa Berakal Buktinya antum Sekarang itu Mencari yang Maslahat Agar Besok akibatnya Baik Walaupun sekarang Harus Berkorban Itu namanya Berakal Kalau gak berakal Itu apa Sekarang yang penting P Pena Berkorban Gak mau Itu namanya Awanya sahwat Bukan akal Kan itu Itu namanya ngikuti sahwat Namanya ngikuti Awan nafsu Itu begitu Kalau orang berakal kan Rela berkorban Yang penting Nanti akibatnya Baik mencapai Maslahat Ya kan Itu Itu namanya berakal Itu Berakal itu begitu Itu makna Ciri-ciri berakal Gitu ya mas Gitu ya Makanya orang kafir Tidak Berakal Betul gak Kok mati banget Emangnya ada dalilnya Ada ayatnya Memang ada ayatnya Kenapa orang kafir Gak berakal Ya karena mereka Walaupun tinggi IQ-nya kan Tidak mengerti Akibat yang baik nanti Dan gak mencari Akibat Bagus Dan gak mencari Masalah Kemudian Hari setelah meninggal Dunia Gak dia cari Nah gitu Dia ngertinya hanya dunia Itu gak berakal namanya Kalau yang berakal Itu harus paham Orang itu Mesti ada kehidupan Setelah Kematian Harus tahu pasti dia Gak mungkin itu Oh itu fitrah Cukup buktinya Kita saja Diciptakan oleh Yang menciptakan kita Gak ada dengan sendirinya Pasti dihidupkan Kemudian Hari Nah Harus mencari Bahagia disana Nah gitu Nah itu orang berakal Kalau gak mencari Namanya Gak berakal Yang itu Walaupun dia Tinggi IQ-nya Kalau gak mencari Kehidupan di kemudian hari Dia gak berakal Namanya Karena Kehidupan disana Itu adalah abadi Ya kan gitu Langgeng Ya gitu Selama-lamanya Dan lebih Lebih baik Yang lebih Lebih baik kan itu Khairun wa Abeqo Kan itu Khairun wa Abeqo Kalau dia gak Mencari kan namanya Gak berakal Gak menerima Akibatnya bagus Itu hanya Hawa nafsu Mengejar dunia Yang enaknya Sekarang saja Kan gitu Ya ikhwan yang berbahagia Rahimani Wa rahimakumullah Ya Jadi orang yang berakal Mencari Ilmu Ya Orang yang berakal Mencari Ilmu Kenapa Al-ilmu Nurun Al-ilmu Nurun Cahaya Dia akan menerangi Menerangi Jalan Ya kan Menerangi apa Jalan lah Menerangi jalan Menerangi jalan Antum sekarang Dulu atau jalan Antum sekarang Dulu atau jalan Apa mas Terus Batinnya 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 apa Ya Untuk akhirnya Duduk Tapi hakikatnya Apa Berjalan Bahkan Mungkin Lari kencang Kemana Kepada Mendekatkan Diri Kepada Allah Takor Ruban Ilallah Makanya kita kan Belajarkan Ibadah Dini Takor Ruban Ilallah Kita Sedang Sedang Mendekatkan Diri kepada Allah Kita Itu kan Begitu Kita sedang Takor Ruban Ilallah Dan Jadi kita dalam Takor Rubnya Dalam mendekatkan Diri kita Lari Boleh jadi Siapa yang lari Yang lari Yang punya Empat Ciri Apa Ya ciri Sahnya Amal Dan Sempurnanya Amal Sahnya Amal Apa Ikhlas Dua Nyuntah Nyontoh Rasul Nah Kita sekarang Ikhlas Yang tahu Masing-masing Kita ikhlas Enggak Kan itu Ya kan Yang kedua Kita ikuti Sunnah Rasul Enggak Ya tergantung Kalau ilmunya Yang dikaji Benar ya Berarti Sunnah Rasul Ya kan Kalau ilmunya Salah Berarti Enggak Sunnah Rasul Kalau ilmunya Ahal Allahul Bay'a Wahar Maribah Itu sunnah Rasul Jelas Ya kan Itu sunnah Rasul Kamu membalik Ahal Allahul Ribah Wahar Itu sunnah Nentang Rasul Itu ya kan Itu nentang Rasul Itu kan Kita sunnah Rasul Ngikuti Al-Quran Ngikuti Al-Quran Ahal Allahul Bay'a Wahar Mar Ribah Itu udah Sah amal Kita Ya kan Kita udah Sah Amal Kita Ikhlas Dan Sesuai Sunnah Rasul Yang ketiga Supaya Kita lari Tidak Hanya Jalan Sudah Sah Tau Sudah Jalan Sudah Sah Lari Apa Berarti Supaya Lari Ya Tambah Lagi Dua Apa Musa Baqoh Musa Ru'ah Apa Musa Ru'ah Bersegera Bersegera Apa Bersegera Itu Bersegera Tidak Malas Tidak Malas Tidak Menunda Ketika Sudah Punya Kesempatan Itu Namanya Bersegera Kalau Sudah Punya Kesempatan Tapi Menunda Namanya Malas Bukan Bersegera Ya kan Nah Itu Ya Kalau Andum Kok ngajinya Barisa Bar maghrib Bersegera Enggak Itu Ya Bersegera Memang Bar maghrib Belum ada Kesempatan Belum ada Ustadznya Misalnya Kan Belum ada Kesempatan Aku Sudah Kesini Sebetulnya Cuman Belum Diajar Itu Namanya Bersegera Juga Saya Belum ada Kesempatan Untuk Belajar Tadi Karena Masih Kurang Unsur Penyusun Yang Keempat Yang Ketiga Mengerjakan Dengan Kuat Yang Ketiga Musa Baqoh Musa Ruah Yang Keempat Yang Keempat Al Akhdu Bil Kuah Yahya Khudil Kitabah Bil Kuah Yang Keempat Mengerjakan Dengan Sekuat Tenaga Jadi Ya Ya Artinya Kamu Disini Belajar Enggak Ngantuk Gitu Itu Namanya Kamu Lari Kamu Lari Kamu Enggak Ngantuk Dengan Sekuat Tenaga Dipersiapkan Agar Nanti Freshkan Itu Namanya Kita Sempurna Namanya Kita Dalam Belajar Yang Dini Lari Kencang Tapi Kalau Kamu Sudah Ikhlas Yang Dikasih Benar Enggak Telat Ngantuk Ya Jendengi Orang Melayu Melayu Tiba Ngantuk Namanya Merangka Atau Apa Itu Namanya Tergantung Berapa Ngantuknya Masih Nyantel Berapa Itu Hakkannya Kita Itu Sebetulnya Kita Takor Ruban Ilallah Semua Berjalan Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Niatkan Juga Kegiatan Kita Ini Adalah Wujud Ibadah Yang Agung Tolagul Ilmi Dalam Rangka Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kita Yakini Itu Kita Tidak Rugi Kita Beruntung Justru Berakal Mencari Masyarakat Di Kemudian Hari Yang Akibatnya Bagus Agar Mencari Ilmu Mencari Ilmu Jangan Kamu cari apa sih Buang-buang Waktu aja Itu Di rumah aja Duduk santai Bercengkerama Itu Itu Sahwat Kalau Itu Tidak Punya Ilmu Kalau Punya Ilmu Tidak Apa Kan Emang Kita Boleh Punya Waktu Longgar Asal Tidak Berlebihan Ya Ikhwah Rahimani Warah Rahimakum Allah Begitu Ayat Bul Akilu Al Ilmah Jadi Orang Yang Berakal Mencari Ilmu Itunya Ilmu Ilmu Sari Ilmu Untuk Apa Ilmu Untuk Sampai Kepada Akibat Yang Baik Di Kemudian Hari Setelah Meninggal Dunia Nanti Punya Maslahat Di Sana Tau Jalan Tau Jalan Kesana Itu Terakhir Apa Itu Muhammadun Ya Kro'ul Quran Jumlah Apa Itu Ya Kwa Jumlah Ismiah Mana Mubtadaknya Berarti Muhammadun Mana Khobarnya Berarti Jumlah Fikliah Ya Kro'ul Quran Ya Itu Fimahali Raf'in Khobarun Mubtadak Ya Ya Kro'u Fi'il Fa'ilnya Mana Demirun Mus Tati 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 Ruhu Kembali Ke Muhammad Ya Al-Quran Apa Itu Muf'ulun Bi' Dari Yak Kro'u Kenapa Karena Isim Yang Dikenai Pekerjaan Fa'il Apa Yang Muhammad Baca Al-Quran Berarti Al-Quran Muf'ulun Bi' Ya kan Itu Makanya Itu Dikasih Gariskan Itu Berarti Untuk Ngecek Oh Bener Itu Kan Berarti Bener Jika Dibaca Gini Boleh Enggak Muhammad Yukra'ul Quran Gitu Boleh Enggak Muhammad Yukra'ul Quran Gitu Muhammad Mumpad Yukra'ul Quran Yukra'u Fi'il Mudurek Mabni Majuhul Al-Quran Na'ibul Fa'il Boleh Enggak Kenapa Enggak Boleh Ya Namanya Khobar Harus Menjelaskan Mub Mub Tadak Atau Yang kedua Namanya Khobar Berupa Jumlah Harus Punya Domir Pengikat Yang Kembali Mub Tadak Nah Kalau Yukra'ul Quranun Domir Yang kembali Muhammad Mana Enggak Ada Kan Enggak Ada Walaupun Itu Betul Berbunyi Yukra'ul Quranu Al-Quran Dibaca Emang Bener Tapi Enggak Ada Domir Yang kembali Ke Muhammad Mub Tadak Berarti Enggak Boleh Enggak Enggak Harus Yakra'ul Supaya Ada Fa'ilnya Domir Kembali Ke Muhammad Sekaligus Sebagai Pengikat Antara Jumlah Kecil Dengan Jumlah Besar Ya kan Itu kan Kan Jumlah Utama kan Muhammad Yukra'ul Quran Jumlah Utama Jumlah Besar Terus Yukra'ul Quran Jumlah Kecil Maka Jumlah Kecil Harus Punya Pengikat Ya kan Punya Pengikat Apa Pengikatnya Domir Yang Kembali Jumlah Besar Ya Itu juga Kehidupan Tau Gak Boleh Sesuatu Yang beri Sendiri Gak Punya Pengikat Nanti akan Kacau Gimana Ini Bagian Kecil Gak Ada Pengikatnya Jalan Sendiri Ini Menyimpang Ini Namanya Bagian Kecil Harus Ada Pengikat Pengikatnya Yang Kembali Kejumlah Besar Kan Itu Namanya Kepala Bagian Yang Ini Pengikat Kepala Direktur Harus Ada Pengikatnya Gak Boleh Dilepas Begitu Saja Nanti Kacau Jika Begitu Sama Kan Sama Begitu Kita Membagi Suatu Lembaga Begitu Kayak Bahasa Arab Terlatih Paham Kehidupan Demikian Memperlakukan Kehidupan Ya Kita Bahas Sampai Sampai Pada Apa Tadi Berarti Ya Maksud Lebih Ya Sedikit Sedikit Kita Sabar Seolah Lama Bisa Ada yang Tanyaan Ada pertanyaan Cukup ya Kita Akhiri Subhanakallah Assalamualaikum Rabban Nabi Hamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wadubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buh Buh Buh